Yang berusaha ada masih di Ayus Pagi bersama saya Bremana Tena dan juga rekan saya Megalatu dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini kita ke informasi berikutnya dimana banjir terjadi di Kabupaten Solok Sumatera Barat dan tidak ada korban jiwa Megaya namun dalam peristiwa ini sejumlah jembatan dan juga persawahan warga rusak akibat terjangan banjir Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang daerah Jorong Kayu Manang Dagari Surian Kabupaten Solok Sumatera Barat Derasnya arus sungai disertai material lumpur dan potongan balok kayu menerjang area pertanian warga Sejumlah jembatan putus dan tiga unit rumah warga rusak parah Hujan res di bagian hulu mengakibatkan meluapnya sejumlah sungai hingga menerjang sejumlah area pertanian warga Dengan luapan sungai yang berdampak pada lahan pertanian Kemudian permukiman warga dan akses jalan lintas padang menuju Morolabu Macet Laporan sementara korban jiwa nihil Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Sejumlah petugas BPBD setempat bersama timsar saat ini masih melakukan pemantauan Di sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang Dari Kabupaten Solok Sumatera Barat Budi Sunandar Ainyus melaporkan Sementara itu sebuah kapal berpenumpang 37 orang tenggelam di perairan memuju Sulawesi Barat Dua orang meninggal dunia dan dua lainnya masih dalam penjarian Sementara puluhan lainnya selamat Sebuah kapal jenis Bigetron GT-6 berpenumpang 37 warga tenggelam di tengah laut perairan Mamuju Kapal berangkat dari pulau Ambo menuju desa Sumare Mamuju Namun hilang kontak di tengah laut Timsar gabungan bersama warga sekitar yang melakukan pencarian menemukan kapal di tengah laut dengan kondisi sudah tenggelam Dari total 37 warga yang berada di atas kapal, 33 orang selamat sementara dua orang ditemukan meninggal dunia Dan dua lainnya masih hilang dan dalam pencarian Berdasarkan keterangan Basarnas, kapal yang mengalami kecelakaan tersebut diterjang gelombang Hingga kapal oleng dan terbalik di tengah laut Masih mungkin jarak area pencarian dari lokasi kita kurang lebih 12 nautical mile Dari titik terakhir korban di temukan, korban selamat di temukan Dan informasi dari korban yang selamat bahwa dua orang yang tersisa ini masih mengapung menggunakan jergen Namun terpisah karena berasnya harus di luar sehingga mereka tidak bisa bersama-sama Saat ini tim Sargabungan masih melakukan pencarian terhadap dua korban yang hilang Untuk memudahkan pencarian, tim Sargabungan membuka posko terpadu di pelabuhan Mamuju Dari Mamuju, Sulawesi Barat Freni Christian, Ayus, melaporkan Kecelakaan beruntun terjadi antara bes pariwisata, mobil dan juga motor Di jalan raya Yogyakarta, Wonosari, Gunung Gedul Yogyakarta Akibatnya 9 orang luka-luka Kamera pengawas merekam kecelakaan beruntun empat kendaraan Di jalan raya Yogyakarta, Wonosari, Desa Patuk, Gunung Gedul Yogyakarta, Kamisia Sebuah mobil bertabrakan dengan bus pariwisata hingga ringsek di bagian depan Pikap yang ada di belakang bus tak sempat mengeram hingga ikut bertabrakan Sebelumnya, mobil juga menabrak sepeda motor sebelum menabrak bus Akibatnya, 9 orang yang terdiri dari pengemudi dan penumpang mobil serta pengendara motor mengalami luka-luka Kijang, kendaraan Kijang itu melaju dari arah Wonosari menuju Jogja Lalu dari arah berlawanan ada sepeda motor MEC MEC yang dari arah Jogja ke Wonosari Pada saat itu, Kijang terlalu melambung ke kanan Sehingga terjadi benturan yang pertama Lanjut, sepeda motor MEC itu oleng ke kanan Lalu Kijang masih terus melaju Bersamaan juga ada bus pariwisata dari Jogja menuju Wonosari Para korban dirawat di rumah sakit Nurrohmah, Gunung Kidul Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke polsek patuh Gunung Kidul sebagai barang bukti Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainews melaporkan